J.F. pemuda asal gandok Kabupaten Sleman mengalami luka di bagian kaki karena baru saja ditembak petugas polsek bulak sumur. Petugas terpaksa menembak tersangka karena mencoba merampas senjata ketika digerebek di tempat persembunyiannya di kawasan Ngeplak. Tersangka J.F. ditangkap karena diduga membacok T.A. temannya sendiri menggunakan pedang. Pembacokan itu di latar belakangi hanya masalah sepele, tersangka tersinggung ketika menelpon korban. Seketika itu juga tersangka mengajak rekannya PT. untuk mencari korban. Begitu ketemu korban langsung dibacok menggunakan pedang. Mereka gak punya motif ya, mereka ini hanya tersinggung. Jadi si J.F. alias Manong ini telponlah ke korban. Hanya telpon saja mereka sudah merasa tersinggung kemudian didatangi. Saat telpon itu J.F. alias Manong ini saat nongkrong mereka nongkrong-nongkrong di sekuran. Sudah dalam keadaan mabuk, karena mabuk ini mereka terpengaruh minuman keras, lepas kontrol. Karena emosi kemudian mendatangi si korban. Langsung saja waktu si korban ada di warung milik orang tuanya, pelaku ini datang langsung hanya tanya, kamu jawab apa? Langsung melakukan penganian. Ikut pula ditangkap dalam kasus ini, PT Rekan Tersangka, selain menangkap dua orang tersangka, petugas juga berhasil menyita barang bukti, sebilah pedang, dan satu unit sepeda motor. Akibat perbuatannya, J.F. dan PT dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ajaman hukuman tujuh tahun penjara. Dari Sleman, Kunanto Farhan, Ainyus, melaporkan. Terima kasih.